Halo mas ini mobilnya sudah datang jadi yang mau di service wah ini ada surat cintanya ini buat saya ini satu permasalahan berat larinya seperti tertahan larinya walaupun di track lurus oke nanti akan dicek semuanya ban, gear, dinamo dan lain-lain tidak maksimal kecepatan dan akselerasi oh ya sama aja lah ya satu dan dua peruntukan IDC oke IDC ke jurnal seri 3 solasi barat oke catatan tambahan mohon di break in dinamo yang dalam mobil maupun yang di luar oh ya ini ada tiga dinamo dan satu di dalam mobil oke break in maksimal sesuaikan di setiap gear ha pemungkus dinamo oh si mohon di videokan rantai setiap pasangan gear dan dinamonya waduh ini gini Mas ini kan Oh ya ini break in untuk merah coklat ini break in untuk merah coklat Oh yang power merah coklat merah coklat terus yang ini Ultra untuk biru-hijau jadi gini Mas yang namanya break in itu satu macam ya break in itu satu macam tidak ada ini break in untuk gear ini break in tidak ada seperti itu jadi break in satu macam nantinya akan di break in semua Insya Allah dimaksimalkan ininya begitu Nah untuk rantai nya nanti milih ya milih rantai nya biar nanti saya yang pilih mau pakai power merah coklat spring biru-hijau atau Ultra biru-hijau kalau mau dirantai semua mohon maaf waktunya enggak bisa ya nanti akan saya rantai satu-satu dinamo saja Oke terus kemudian akar dulu ini sudah dilepas akarnya secara penataan sudah benar semua kontersangnya rapi bagus Oke ini beres coba mungkin nanti ini tiangnya akan ditinggikan yang yang memberat terus yang ini juga akan dilepas diganti dengan loknut karena supaya bisa naik turun kemudian ini juga saya pindah ke samping karena kalau begini ini rentan untuk bengkok nah ini rentan untuk bengkok karena penahannya di tengah nanti akan dipindah ke sini akar beres kalau untuk side-stay dua pilihan tetap seperti ini atau saya rubah kebalik sepertinya akan saya rubah dibalik supaya ininya lebih lebih maju ke depan kalau masalah ban nanti akan dicek apakah bannya perlu dibalans ulang bubut ulang atau tidak terus ini tiang au depan sepertinya kurang miring kalau yang ini tiang au-nya sudah oke ini juga oke ini bubutnya bubut bulat oke DC ya terus kemudian saya coba baterai saya coba baterai Oh bagus mesin halus cuman ada sedikit kritik 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 itu sepertinya dari Corona eh sorry propeller ini nanti saya ganti dengan easy lock juga untuk memadetkan gear Oh propellernya pink dan biru ini bagus cuma ini terlalu longgar nanti akan diseretkan propeller dinamo kalau dinamo sudah terbreak in ya mungkin nanti bisa dinyang ulanglah sedikit pelang gitu supaya lebih bagus Oke semua inspeksi sudah dilakukan nanti tinggal dilihat hasilnya kemudian dirantes Oke dikerjakan dulu Mas Oh terakhir ini ada terima kasih atas bantuannya sama-sama Mas semoga kita semua selalu diberikan kesehatan umur yang panjang Amin setara rezeki dari Allah yang Maha Esa Allah yang Maha Esa setahu saya Allah Azza wa Zal atau Allah yang Maha Kuasa Oke lah sama saja Amin Oke wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Mas dikerjakan dulu ya mobilnya ya rantai servis sumur to carbon pakai seprindas gear biru hijab Halo Halo Mas ini mobil sudah selesai dikerjakan sudah di break-in juga sesuai yang pembukaan kemarin ya jadi break-innya bukan untuk setiap gear tapi break-innya sama sudah di break-in semua dan ini adalah beberapa part yang memang harus diganti kayak roller Dragon ringless nya yang sebelah kiri ini saya tambahin karena kemarin dua-duanya karet ini menghambat pergerakan mobil sehingga ini yang ini sudah diganti ringless kemudian spacer ada beberapa kemudian easy lock kemarin pakai kuncian biasa sekarang sudah pakai easy lock karena memudahkan ganti-ganti dan juga membuat padetnya gear dan lain sebagainya semuanya nanti ada di nota ini mobilnya dan rantai nya muantap sekali mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bisa berlaga di tempat masing-masing Oke terima kasih Halo Mas ini mobilnya sudah datang waduh keren sekali ya ya Bro kenji pakai aero high mount ya boleh itu pilihan ini mobilnya saya inspeksi sebentar ini jangan cerita namanya ya nama disamarkan sebut saja bunga Oke ini mobilnya kebetulan tidak lengkap saya cek satu persatu dari depan ini kalau dari depan dilihat dia pakai fully collet Oke enggak masalah karena memang hanya fully collet yang bisa dimasuki body broken g nah kalau enggak pakai fully enggak bisa jadi memang oke ini pakai fully enggak masalah terus yang depan apa ini ya Allah under guard masanya langsung ke fully Oke berarti saya anggap masnya memang betul-betul enggak paham Tamiya jadi nanti akan diperbaiki betul jadi bisa sekedar info pemasangan seperti ini tidak boleh ya pertama ininya neko lah ini neko sekali yang kedua ini tidak di contersang terus yang ketiga ini tidak ada kekuatannya sama sekali nanti akan disetting semua ini akan nempel sasis ini juga nempel sasis jadi seperti itu terus pemasangan roller dengan spacer di bawah begini ini kurang tepat ya ini sangat tidak enak untuk larinya mobil kemudian roller yang ada gotnya itu harus pakai karet nanti akan dikasih karet yang kanan dan kiri intinya ini juga diganti tiang AO karena dia cuma pakai baut biasa sehingga nanti bisa lemah ya tidak tidak kuat Oke bannya marun semua nanti akan dicek dan tidak ada propeller nya tidak ada gearnya Oke baiklah ini menggunakan cun series Oke tok cun dengan gear tidak ada gearnya Oke nanti akan dipersiapkan semua enggak apa-apa tidak ada terminalnya juga ya Oh ini mobil sudah ngandang berapa lama Mas kok sampai kondisinya begini padahal baru lho good plate nya baru lho ini Oke kemudian sampai nanti karena dia pakai bodi broken D akan dikasih yang short saja supaya tetap bisa pakai bodi ini eh kemudian belakang supraiknya akan dilepas nanti Oh ini kok Oh enggak pakai spacer langsung ke sini nanti saya bongkar Mas ya ini pakai spacer supaya bisa lebih enaknya tingnya kemudian untuk belakang juga paket yang AO fully 13 11 kemudian ya Allah ini enggak ada yang di contorsang ini tidak boleh secara regulasi harus di contorsang nanti akan di contorsang semua jadi ini istilahnya bongkar total Oke kemudian eh fully Oh long tail enggak bisa kalau fully kayaknya bisa long tail ya kalau dia depan pakai fully collet ini otomatis terus pakenya sotil Oke enggak apa-apa mungkin orang cun pakai mungkin cun series pakai long tail lompatnya mungkin bisa lebih enak Oke kita kerjakan dulu Mas rantai service super kaya SFM carbon ini pakai tok cun dengan gear super speed bodi broken g-stainya lebar dicoba lumayan ini kalau tadi lompatnya dua setengah kalau lompatnya dua keping sepertinya dia akan bisa ngeluk lompatnya dua setengah akhirnya tetap tapi ya lumayan mantap Oke Mas mobilnya sudah selesai jadi yang ini part-part yang tidak dipakai seperti yang saya sampaikan di pembukaan kemarin ini part yang diganti kayak spacer HG carbon fully yang belakang roller 13 kemarin cuma ada satu kalau nggak salah ya terus korona oran proper dan sebagainya nanti akan ada di notas semua ini saya pertahankan dengan bodi broken g jadi pakai side plate yang pendek ya seperti inilah hasil akhirnya dan rantesnya bisa dilihat di video yang sebelumnya terima kasih semoga berkenan dan semoga mobilnya enak di track selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati